Lantunan nada yang dimainkan anak-anak ini adalah bunyi alat musik tradisional gamelan Bali. Sejak September lalu, panggung ini berdiri kokoh di tengah tenda-tenda pengungsi di posko pengungsian UPT Pertanian Rendang Karangasem. Panggung ini digunakan oleh anak-anak yang tinggal di posko untuk bermain gamelan secara gratis. Niketut Tia Arista salah satunya. Bocah sekolah dasar ini sudah 3 bulan belajar bermain gamelan. Awalnya Tia tidak pernah bermain alat musik tradisional. Namun setelah rutin berlatih setiap sore selama 2 jam, ia semakin mahir memainkan gamelan Bali. Gamelan merupakan alat musik tradisional asal Jawa. Gamelan Bali sudah dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Igusti Ngurahri sang pelatih mengaku, melalui gamelan ini, ia ingin memperkenalkan anak-anak Bali dengan alat musik gamelan seperti gangsa, ugal, kempur, dan alat musik lainnya. Senada dengan itu, ia juga ingin mendorong daya kreativitas anak-anak posko melalui alat musik. Di Bali itu namanya Banjar. Ya, Banjar atau Dusun kami mendapatkan bantuan gamelan dari DPR. Satu barung baru ini dapat, kalau kurang lebih ya baru 2 bulan sampai 3 bulan ini. Nah kebetulan sekarang ada bencana alam, gunung agung, erosi. Jadi gamelan ini kami bawa. Sebenarnya di rumah pun rasanya nyaman gamelan ini. Tapi paling tidak kami bawa, karena ini sedikit ya untuk hiburan di tempat kita mengungsi. Kebetulan anak itu kan senang juga. Bawa aja ke sini buat selingan, tidak ada pekerjaan, jadi iseng-iseng aja gitu. Gamelan adalah hasil dari kebudayaan yang tumbuh berkembang di Nusantara. Meskipun status gunung agung masih dalam level awas, melalui kegiatan ini, anak-anak penghuni posko diharapkan dapat memiliki kemampuan dan bakat lebih dalam bermain alat musik tradisional seperti gamelan. Fina Nabilah, Karangasem. Terima kasih telah menonton!